Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panjenan Stoyo, Peripun Kabare Kembali lagi bersama saya yang kali ini akan menceritakan film yang berjudul Round Up Film yang rilis pada tahun 2022 Dan gak pake lama, inilah ceritanya 4 tahun setelah kejadian penangkapan kriminal besar-besaran di film sebelumnya Yaitu The Outlaw Kini terdapat banyak para kriminal kabur dari Korea untuk menghindari penyelidikan polisi Dan kebanyakan dari mereka bersembunyi di Asia Tenggara Dan kini pada tahun 2008 di negara Vietnam Tepatnya di kota Ho Chi Minh Terlihat seorang pebisnis muda Korea yang bernama Choi Yong Ki Yang akan melakukan bisnis dengan kelompok yang belum ia kenal Kelompok tersebut diketuai oleh Kang Haesang Dan ketika Choi mulai masuk ke dalam mobilnya Ternyata si Kang merupakan seorang kriminal psikopat brutal Kelas kakap yang ingin mengincar uang dari si Choi tersebut Sin berpindah di Korea Selatan Dimana terlihat seorang kriminal yang menyandra wanita Dan coba dihentikan oleh detektif Dong Yun dan Sang Hun Disinilah jokuan kita Don Lee alias Masuk Do datang dengan gagahnya Yang langsung mencoba menyelinap dari belakang Namun karena badan yang terlalu besar Aksim menyelinapnya pun gagal Karena terlanjur ketahuan Si Masuk Do pun mendekati kriminal tersebut Ia menyuruh untuk meletakkan pisau Namun dia malah mencoba melawan Dan tak lama kemudian Kriminal itu berhasil ditumbangkan dengan mudahnya Keesokan harinya Aksi dari Masuk Do tersebut masuk ke koran dan berita Tak lama kemudian Kapten Jun datang Dan tiba-tiba menyuruh Masuk Do untuk pergi ke Vietnam Untuk menemui seorang kriminal asal Korea Selatan Yang menyerahkan diri dengan sukarela Dan bernama Jung Hun Masuk Do pun merasa heran Kenapa orang itu mau menyerahkan diri begitu saja ya Nah Masuk Do akan ditemani oleh Kapten Jun dalam misi tersebut Dengan alasan Karena dia pandai dalam berbahasa Inggris Padahal sih ya biasa aja Sampailah mereka berdua di bandara Ho Chi Minh Vietnam Namun sebelum masuk ke negara tersebut Mereka harus diperiksa dahulu Ya Karena dianggap mencurigakan Dan tak bisa berbahasa Inggris Mereka berdua pun ditahan sementara Hingga sampai datanglah Pak Chang So Yang merupakan petugas residen polisi Di konsulat jenderal Korea Di Vietnam Mereka bertiga pun lalu pergi makan Di restoran pinggir jalan Masuk Do melihat orang di sekitarnya Yang merupakan preman asal Korea Dan memang ada banyak sekali Para kriminal dan gangster dari Korea Yang berkeliaran disini Beralih ke kantor konsulat jenderal Korea Dimana Kapten Jun sedikit menguluh Karena kegerahan Dan Masuk Do disini Melihat ada banyak sekali turis Dari negara Korea yang hilang Dan menurut Pak Chang So Ternyata ada lebih dari 30 ribu turis Yang datang ke negara ini setiap bulannya Dan pastinya Ada saja kasus korban hilang Masuk Do disini masih heran Kepada seorang kriminal yang menyerahkan diri itu Pak Chang So lalu bilang Kalau dia menyerahkan diri Karena hati nuraninya yang merasa bersalah Ya inilah si Jung Hun Awalnya mereka mengintrogasi si Jung Hun Dengan cara yang sopan Namun karena jawabannya yang masih kurang meyakinkan Mak So Do memutuskan untuk mengintrogasinya Dengan caranya sendiri Kapten Jun pun paham Dan mulai menutup kamera CCTV Dan inilah yang terjadi Jung Hun lalu bilang Kalau dia menyerahkan diri Karena si Jang Do ingin membunuhnya Setelah mengintrogasi Jung Hun Mereka pun bergegas menemui seorang Yang bernama Jang Do tersebut Namun ketika sampai di rumahnya Ternyata Jang Do sudah dalam keadaan terbunuh Lalu mereka kembali lagi menemui Jung Hun Dan memaksa dia untuk bercerita Apa yang sebenarnya terjadi Namun karena masih tutup mulut Mas So Do mencoba membebaskan Jung Hun Dan membiarkannya untuk pergi dari sini Namun anehnya Jung Hun malah tidak mau dibebaskan Dan ingin tetap menyerahkan diri saja Ya akhirnya dia pun mau bercerita Jadi dia sebelumnya sudah bekerja sama Dengan seorang kriminal yang bernama Kang Haesang Untuk menculik Choi Yong Ki Yang merupakan anak dari keluarga orang kaya Dan merampok uangnya Namun terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil uang rampokan Dan disinilah sempat terjadi percocokan diantara mereka Sampai Choi Yong Ki berhasil kabur dari mobil Namun akhirnya Choi tertangkap Dan ia sempat membujuk Jung Hun, Jang Do dan Ki Bek Dengan mengasih uang 100 ribu dolar ke masing-masing mereka Asalkan dirinya bisa dibebaskan Dan juga Choi sempat memberitahu kode penyimpanan uang di kamar hotelnya Namun tak lama kemudian Kang Haesang datang lalu membaca Choi hingga meninggal Ki Bek disini sempat kesal dan mengumel kepada Kang Haesang Dan tiba-tiba rekan Kang Haesang menusuk si Ki Bek dari belakang dan membunuhnya Beberapa saat kemudian Dengan informasi yang diperoleh Kang Haesang dan rekannya mendapatkan uang dan emas batangan Yang diperoleh dari hotel tempat Choi Yong Ki menginap Belum cukup dengan itu Kang Haesang juga meminta tebusan kepada orang tua Choi Dan dua hari kemudian dia juga mendapatkannya Jung Hun yang merasa dirinya diincar dan terancam Akhirnya menyerahkan diri ke polisi Dan terbukti benar dengan kabar kematian dari Jang Do tadi Jung Hun memohon agar dirinya bisa diajak kembali ke Korea Karena saking takutnya Kapten Jeon dan Park Chang So akhirnya melaporkan temuan kasus tadi ke kepolisian setempat Dan karena prosesnya yang terlalu lama Mereka bertiga memutuskan mencari sendiri dengan modal alamat yang diberikan Jung Hun tadi Setelah menggali lebih dalam Mereka akhirnya menemukan mayat-mayat tersebut Masuk Do pun mencari informasi tentang keberadaan Kang Haesang Dan ternyata seorang preman lokal yang bernama Raku Beberapa hari yang lalu juga mencari informasi yang sama Kemudian Masuk Do meminta alamat keberadaan si Raku ini Tak berselang lama akhirnya Masuk Do mendapatkan Sherlock keberadaan si Raku ini Yakni di tempat Judy Slot dengan kearifan lokal Gak pake online tentunya Dan inilah tempatnya Gak pake lama Masuk Do langsung menanyakan keberadaan Raku pada member-member Judy Slot yang berada disitu Disini sempat ada perlawanan Dan inilah yang terjadi Setelah mendapatkan alamat tempat kediaman Kang Haesang Masuk Do dan Kapte Jun pun menuju ke sana Nah pada saat di perjalanan Detektif Kang Hong Suk menceritakan tentang Ayah dari Cho Yong Ki yang bernama Cho Jun Bae Yang merupakan pemilik dari perusahaan rentenir terbesar di Korea Dan tak ada laporan mengenai kasus anaknya yang hilang Hal ini menimbulkan pikiran pada Masuk Do Apabila Cho Jun Bae telah bergerak sendiri dengan mengirim orang untuk membereskan Kang Haesang Dan ternyata benar Di kediaman Kang Haesang sudah bersiap sekelompok gangster untuk membunuhnya Kang Haesang yang sudah menyadari akan keberadaan gangster itu Juga sudah bersiap menghadapi perlawanan Dan adu mekanik pun terjadi Dengan kemampuan dan keahlian si Kang Dan dibantu dengan rekannya Mereka berhasil mengatasi perlawanan sekelompok gangster itu Nah ternyata sebelum baku hantam tadi terjadi Para gangster suruhan Choi sudah berhasil mengambil uang milik Kang Haesang Dan mengirimnya kembali ke Cho Jun Bae Sehingga membuat Kang bakal kembali ke Korea Untuk mengejar Cho Jun Bae dan merebut kembali uangnya Beberapa saat kemudian Masuk Do dan Kapten John sampai di lokasi kediaman Kang Haesang Namun ia sudah melihat banyak sekali mayat tergeletak hasil dari pergulatan tadi itu Nah pada saat mereka sedang menginvestigasi tempat itu Tiba-tiba Kang langsung membacok Kapten John Masuk Do pun langsung merespon dan adu mekanik jilid 2 pun terjadi Kang Haesang berhasil kabur Namun tidak dengan rekannya Kapten John kini harus dirawat di rumah sakit sambil merengek kesakitan Dan dia ingin sekali membalas dendam kepada Kang Haesang Masuk Do lalu menuju ke ruangan perawatan rekan si Kang Haesang tadi Yang berhasil ditumbangkan Dengan embel-embel bahwa akan dipulangkan ke Korea Rekan Kang Haesang tadi lalu membocorkan informasi bahwa Si Kang akan menuju ke Korea untuk mengincar Cho Jun Bae Dan di luar keramaian terjadi antara Kapten John dan pihak polisi setempat Yang akan mendeportasi mereka karena tindakan semena-mena yang mereka lakukan Kapten John sempat menolak akan dideportasi Tetapi Masuk Do datang dan membisikkan rencana Kang Haesang Yang akan menuju ke Korea untuk mencari Cho Jun Bae Dan kemudian dengan semangat mereka menyetujui deportasi tersebut Setibanya di bandara Masuk Do kemudian pergi menuju ke sebuah tempat Dan menemui seseorang Ya dia adalah Jang Isu Kedatangan Masuk Do untuk menanyakan jadwal kapal penyelundupan dari China ke Korea Selatan Karena dia pasti tahu akan informasi tersebut Namun karena Jang Isu masih saja mengelak Dan tahukah kalian Apa yang dilakukan oleh si Masuk Do persis seperti pada film sebelumnya Dan gak mau bayangin deh rasanya Setelah itu informan Jang Isu yang disebut Kapten Bermata 1 yang bernama Kim Yo-gum Mengatakan bahwa ada kapal baru yang telah tiba di pelabuhan Gongpyeong Dan segera Dongyun memberitahu kepada Hongso untuk mengambil semua rekaman CCTV di sekitar pelabuhan itu Pengecekan rekaman CCTV pun dilakukan dan mereka menemukan satu rekaman CCTV yang terlihat Kang Haesang sedang mencuri mobil Scene berpindah di mana terlihat dua orang kriminal yang berpaspor negara Filipina Yang bernama Chang Gi-chul dan juga Chang Sun-chul Yang baru saja memasuki wilayah Korea Dan sepertinya mereka akan bekerja sama dengan Kang Haesang Masuk Do dan Kapten Jun pun menemui Kepala Departemen Kepolisian Korea Selatan Di mana Kepala Kepolisian itu kesal dan marah Karena mereka berdua sudah melakukan penyelidikan semana-mana di negara Vietnam kemarin Namun setelah mendengar penjelasan yang detail dari Kapten Jun Akhirnya Kepala Polisi memberikan waktu satu minggu untuk menyelesaikan kasus itu Sebelum nantinya akan diserahkan ke Departemen Luar Negeri Setelah itu Masuk Do dan rekan-rekannya pergi melayat ke pemakaman Cho Yong Ki Dan bertemu dengan ibunya sekaligus istri dari Cho Jun Bai yang bernama Kim Min Su Dia berterima kasih kepada Masuk Do karena sudah membawa mayat putranya kembali Di tempat lain terlihat Chang bersaudara sedang menunggu targetnya Dan di saat yang bersamaan terlihat Choi bersama dengan pengawalnya yang sedang naik lift Yang akan menemui orang-orang bayarannya di parkiran Dan ternyata salah satunya ialah Kang Haesang Di sini terlihat Choi masih belum menyadarinya Kang lalu dengan santuinya bilang kalau dia adalah Kang Haesang Dan langsung adu mekanik terjadi antara Kang Haesang dan pengawal Choi Sedangkan Chang bersaudara menghajar orang suruan Choi Dan benar terungkap bahwa Chang bersaudara itu bekerjasama dengan Kang Haesang Hong So pun melihat Cho Jun Bai diculik melalui CCTV dan segera melapor Sambil mencoba mengejarnya tetapi gagal Setelah berhasil menculik Cho Jun Bai Kang lalu mengirim rekaman yang berisi adegan pemotongan jari jempol si Choi tadi Dan juga ia sambil mengancam istrinya kalau Cho Jun Bai pengen selamat Maka ia harus mengirim uang 2 juta dolar Dan negosiasi sengit pun terjadi Awalnya Kang menyuruh agar uang tebusan ditransfer ke rekening miliknya Tetapi ditolak oleh istri Choi Kalau dia hanya mau kalau uang tebusan tersebut secara tunai Sambil ditukar langsung dengan suaminya Agar dia tahu kalau suaminya masih hidup Kang pun setuju Namun jika Kim mencoba macam-macam Maka ia tak segan untuk membunuh suaminya dan mengejar dirinya Mereka pun setuju dan akan bertemu di persimpangan pusat Il San Pada jam 1 siang dan harus datang sendiri Ya hal tersebut langsung dibantah kembali oleh Nyonya Choi Karena dirinya yang tidak bisa mengemudi mobil Ia membutuhkan seorang sopir Kang pun sepakat dengan dia harus diantar oleh satu sopir saja Masuk Do dan Kapten John pun berunding Siapa sopir yang cocok untuk mengawal Nyonya Kim besok Dan ternyata Ya Jang Isulah orangnya Masuk Do sempat kesal karena telponnya gak diangkat sama Jang Isul Kelompok Kang Haeseng pun menyusun rencana dalam proses pengiriman uang nanti Nah disinilah Jang Isulah menyamar menjadi sopir dari Nyonya Choi Dan misi pun dimulai Jang Isulah dan Nyonya Choi terlihat sedang mengendarai mobil silver yang membawa uang tebusan Hong So mengendarai truk warna putih merah Sang Hun mengendarai mobil sedan biru Sedangkan detektif Dong Yun pergi ke area pabrik untuk mencari Choi Junbae Disini terlihat Kang bersaudara membutuhkan mobil milik Jang Isulah dan Nyonya Choi dari belakang menggunakan sedan putih Pada saat di lampu merah Hong So melihat ke arah mobil yang berwarna sedan putih tersebut Dimana dikonfirmasi terdapat Kang bersaudara Kang lalu menyuruh Nyonya Choi untuk putar balik Dan kepanikan mulai terjadi Kang lalu menyuruh Nyonya Choi untuk putar balik lagi Untuk yang kedua kalinya Agar memastikan tidak ada mobil yang mengikutinya Sementara di tempat lain detektif Dong Yun berhasil menemukan Choi Junbae Namun seketika ia ditusuk oleh Kang He-sang Dan Kang langsung pergi naik mobil setelah mengetahui ada polisi di sekitar gedung Kapten Jun memberi laporan bahwa Choi Junbae sudah berhasil diamankan oleh polisi Dan Mak Seo Do pun lalu memberi komando untuk memulai operasi penangkapan Dan inilah aksinya Terlihat mobil Nyonya Choi masuk ke mall yang diikuti Kang bersaudara Nyonya Choi dan Jang Isu terlihat keluar dari mobil dan terpisah Nyonya Choi masuk ke dalam mall Sedangkan Isu membawa kopernya masuk kembali ke mobil Dan mencoba untuk kabur Kang bersaudara pun ikut terpisah Terlihat Masuk Do pun juga sudah masuk ke dalam mall Dan Sang Hun terlihat beradu mekanik dengan Kang yang dibantu oleh Hong Su Kang yang satunya pun mengejar Nyonya Choi hingga akhirnya tertangkap Namun disinilah Masuk Do beraksi Jang Isu yang berhasil lolos terlihat kegirangan dan tiba-tiba Jang Isu berhasil kabur dari Kang Hei Sang Dan karena sangat emosi karena burunya lepas Lalu Kang menusuk kedua polisi yang mencoba menangkapnya Tak lama kemudian Kang melihat berita Kalau Jang Isu berhasil membawa kabur uangnya Dan sedang berusaha kabur ke China Kang Hei Sang pun langsung mengetahui tempat yang dituju oleh Jang Isu Untuk melarikan diri Dan segera dia ke sana Ya benar Pelabuhan tempat mata satu berada Terlihat Jang Isu sudah di sana Dan ternyata Kang juga sudah berada di sana Dan inilah yang terjadi Jang Isu membiarkan kopernya diambil oleh Kang Hei Sang Lalu melihat Kang terlihat menaiki bis Dan langsung menelpon Masuk Do Ketika diperjalanan Bisnya pun kemudian dihadang oleh polisi Dan disinilah adu mekanik puncak Antara Masuk Do dan Kang Hei Sang terjadi Kang Hei Sang akhirnya tumbang di tangan Masuk Do Dan inilah plot twistnya Ternyata Masuk Do lah yang menyuruh Jang Isu untuk ke pelabuhan Memesan kapal untuk pergi ke China Yang kemudian akan ditayangkan ke berita Supaya nantinya berita tersebut bisa dilihat oleh Kang Hei Sang Sehingga membuat Kang Hei Sang terpancing datang mengejarnya Dan ternyata benar Si Kang pun termakan umpan tersebut Dan film pun selesai Ya pripun guys alur filmnya seru kan Seru dong pastinya Kalau kalian senang dengan alur ceritanya Kalian bisa like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan alur cerita yang lain tentunya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih